Pawon Iker Rifatin Assalamualaikum Hari ini aku akan berbagi resep Lontong Mi Surabaya Resep kali ini tuh resep spesial ya Karena resep ini dari ibuku Resep Lontong Mi Makmi Untuk bahan-bahan membuat lentonya Disini aku ada kacang tolo 500 gram Kacang tolonya sudah saya rendam semalam Lalu saya rebus sampai empuk Tepung terigu 200 gram Daun bawang 2 batang Untuk bahan bumbu halusnya Disini ada bawang merah 2 butir Bawang putih 2 butir Ini bawang merahnya saya memakai bawang yang besar ya Jadi sama ukurannya Daun jeruk 3 lembar Lada bubuk setengah sendok teh Garam dan gula pasir Ukurannya sesuai selera Pertama-tama ulek bahan bumbu halusnya Sampai halus Setelah si bumbu sudah halus Saatnya ulek kacang tolonya Untuk kacang tolonya Diulek kasar saja ya Setelah kacang tolo sudah terulek semuanya Saatnya campurkan Tepung terigu Daun bawang Lalu aduk Sampai benar-benar merata Setelah adonan tercampur rata seperti ini Saatnya bentuk-bentuk sesuai selera ya Setelah pembentukan sudah selesai Saatnya goreng Lentunya sampai berwarna kuning kecoklatan Goreng lentu dengan memakai api sedang Setelah lentu sudah berubah warna kuning kecoklatan Angkat Lalu tiriskan Setelah itu kita membuat kuahnya ya Di sini saya mempunyai Daun seledri 3 batang Daun bawang 3 batang Bawang merah iris tipis-tipis 6 siung Bawang putih iris tipis-tipis 4 siung Pertama-tama goreng bawang merahnya Sampai berubah warna kuning kecoklatan Setelah si bawang merah berubah warna kuning kecoklatan Angkat lalu tiriskan Setelah itu lanjut goreng bawang putihnya ya Goreng bawang putih sampai berubah warna kuning kecoklatan Lalu kita memasuki tahap selanjutnya Di sini saya mempunyai udang yang sudah dikupas dan dicuci bersih ya Untuk bagian kepala dan kulit udang Jangan dibuang ya Karena kita membuat sari kaldonya dari kulit dan kepala udang Lalu kita goreng udangnya sampai berubah warna kuning kecoklatan Atau sampai udang matang saja ya Setelah si udang berubah warna Setelah si udang berubah warna seperti ini Angkat lalu tiriskan Setelah itu lanjut rebus kulit dan kepala udangnya ya Rebus sampai air benar-benar mendidih Rebus dengan menggunakan api kecil Tujuannya agar si sari-sari udangnya keluar Lanjut ke bahan bumbuk untuk kuanya Di sini ada bawang putih halus 2 sendok makan Lada bubuk setengah sendok teh Bawang merah 3 butir Garam, gula pasir dan penyedap rasa Ukurannya sesuai selera Pertama-tama ulek bahan bumbunya sampai halus Setelah bumbu halus Tumis bumbu halusnya sampai mengeluarkan bau harum Ini saya memakai minyak goreng bekas goreng bawang tadi ya Supaya lebih mantap lagi Ditambah bekas goreng udang tadi Setelah si bumbu sudah mengeluarkan bau harum Dan si bumbu agak kering seperti ini Lalu tuang air kaldu tadi ya Jangan lupa disaring ya Agar si kaldu dan kulit udangnya kepisah Setelah itu aduk-aduk Lalu masak sampai air mendidih Ini saya pindahin ke panci yang agak besar ya Karena saya mau menambahkan air 500 ml Rebus sampai air benar-benar mendidih Setelah air mendidih Masukkan bawang putih dan bawang merah goreng Setelah itu masukkan kecap manis Untuk ukuran kecap manisnya sesuai selera Setelah si kecap masuk Rebus kembali dengan menggunakan api kecil Sampai benar-benar air mendidih Setelah air mendidih Masukkan daun seledri dan daun bawangnya Setelah si daun seledri dan bawangnya masuk Aduk-aduk sebentar Lalu angkat kuah lontong mie Siap untuk dihidangkan Untuk bahan pelengkap lontong mie-nya Di sini ada Mie kuning yang sudah direbus Tauge yang sudah dicuci bersih Dan disiram dengan air panas saja ya Lontong Lalu ada Udang yang sudah digoreng tadi Bawang putih goreng Bawang merah goreng Daun bawang Lentoh yang kita buat tadi Cabai rawit Tahu goreng Lalu ada Petis udang siap cocol Untuk petis udang siap cocol ini Kalian tidak perlu menambahkan bahan apa-apa lagi ya Petis ini sudah siap untuk digunakan Untuk menemani resep lontong mie ini Dan bisa juga dicocol dengan semua jenis jajanan gorengan Jika kalian mau memesan petis yang ini Kalian boleh menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini ya Atau kepoin IG-nya Jika kalian mempunyai jenis petis dengan merek yang lain Boleh juga memakai petis merek tersebut Dan tidak harus memakai merek petis yang ini ya Untuk cara penyajiannya lontong mie ini Seperti ini ya Atau sesuai selera Jika kalian mempunyai jenis petis yang ini ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton